Kekasih-kekasih Tuhan Hadiratnya Pasti melawat kita Karena dia bertakta diatas Puji-pujian dan penyembahan umatnya Dan umatku yang atasnya Namaku disebut kata Tuhan Di 2 tawari 7-14 Merendahkan diri Berdoa Memuji dan menyembah Tuhan Dia hadir Kita naikkan pujian Yes Mari kita semua umat pilihan Allah Dengarkan panggilannya Untuk mengenapi firmannya Sekaranglah waktunya Untuk berdiri bagi bangsa ini Mari maju umat pemenang Mari kita semua Mari kita semua Umat pilihan Allah Dengarlah panggilannya Untuk mengenapi firmannya Sekaranglah waktunya Untuk berdiri bagi bangsa ini Mari maju umat pemenang Bukan bangkit Bukan bangkit Nyatakan kemuliaannya Bukan bangkit Nyatakan kebesarannya Sampai setiap lutut bertelur Semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan Raja segala raja Dialah Raja segala raja Kukan bangkit Bukan bangkit Nyatakan kemudahannya Kukan bangkit Nyatakan kebesarannya Sampai setiap lutut bertelur Semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan Raja segala raja Raja segala raja Ya Allah raja Mari kita semua Mari kita semua Umat pilihan Allah Dengarkan pilihan Allah Dengarkan pilihan Allah Dengarkan pilihan Allah Dengarkan pilihan Allah Sampai setiap lutut bertelur Sampai setiap lutut bertelur Sampai setiap bertelur Semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan Raja segala raja Dialah Raja Dialah Raja Dialah Tuhan Dialah Tuhan Dialah Tuhan Dialah Raja Dialah Tuhan Dialah Tuhan Dialah Tuhan Ku diberi kuasa dari Raja Mulia Menaklukkan musuh di bawah hakiku Ku pakai kuasa dari Raja Mulia Bila Allah ada bersamaku, sesiapa jadilah wakuku Suku besar kau Tuhan ku, engkau berisah hidupku Ku mendiri dengan iman, imanlah Yesus Tuhan Kau yang memberi kemanangan, ku bersorang merayakan Terpuncilah engkau Raja, segala Raja Ku diberi kuasa dari Raja Mulia Menaklukkan musuh di bawah hakiku Ku pakai kuasa dari Raja Mulia Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah wakuku Suku besar kau Tuhan ku, engkau berisah hidupku Ku berdiri dengan iman, imanlah Yesus Tuhan Kau yang memberi kemanangan, ku bersorang merayakan Terpuncilah kau Raja, segala Raja Terpuncilah kau Raja, segala Raja Suku besar kau Tuhan ku, engkau berisah hidupku Ku berdiri dengan iman, imanlah Yesus Tuhan Kau yang memberi kemanangan, ku bersorang merayakan Terpuncilah kau Raja, segala Raja Terpuncilah kau Raja, segala Raja Terpuncilah kau Raja, segala Raja Tepun tangan, terpuncilah Yesus Raja, segala Raja Game of the game of the game of the world Amin 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 Tak mau berjalan Ku perlu Tuhan Pimpinlah kamu Dengan kasih karun Pimpinlah kamu Setiap waktu Berjalan dalam rohmu Nyatakan Tuhan Kemuliaanmu Dan berjalanlah denganku Bila engkau tak berserpaku Ku tak mau berjalan Ku perlu Tuhan Pimpinlah kamu Dengan kasih karun Pimpinlah kamu Setiap waktu Berjalan dalam rohmu Nyatakan Tuhan Kemuliaanmu Dan berjalanlah denganku Bila engkau Bila engkau tak bersertaku Bapak Bila engkau tak berserpaku Berjalan dalam rohmu Nyatakan Tuhan Nyatakan Tuhan Kemuliaanmu Dan berjalan Dan berjalan dalam rohmu Musik saja Menaikan ujian ini Ujian ini diambil penuh dari doanya Musa Saat itu Umat Israel Tidak Selalu nurut Tidak selalu tahu Terkadang Karena Ada Sudah terbudakan Begitu lama Mereka sering Merasa kurang Pede Kurang percaya Dini Mereka sudah Keluar dari Mesir Tapi Mesir Belum keluar dari hati Dan mereka Setiap mereka berkata Lebih baik Pulang ke Mesir Kembali ke Mesir Sehingga Beberapa Saat kadang Tuhan Menegur Mengajar Tetap mereka keras Tegar Tengguk Menang Walaupun ini bangsa Pilihan Allah Tapi terkenal mereka Keras kepala Sehingga Tuhan Allah berkata Musa Seluruh Israel Akan Ku binasakan Kau akan kuangkan jadi bangsa yang besar Tapi Musa gak mau Lebih baik Hapus namaku Dari kehidupanmu Wow Oke kata Tuhan Tetap berangkat Aku akan memimpin Dengan malekatku Di depanmu Menyertai Tapi Musa berkata Dengan doa ini Doa yang keluar dari hati Dan Tuhan berkenan Jangan pernah sendiri Di era pandemi yang juga belum selesai Jangan takut Memang Tuhan tidak berjadi Hidup kita tanpa pandemi Tapi dia tidak pernah meninggalkan kita Katakan Bila engkau Tak bersertamu Bila engkau tak bersertamu Bila engkau tak bersertamu Ku tak mau berjalan Ku perlu Tuhan 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 Nyatakan Tuhan kemuliaanku dan berjalanlah denganku, nyatakan, nyatakan Tuhan kemuliaanku dan berjalanlah denganku. Mari kita sembah, sembah Bapak, sembah Yesus dalam persekutuan dengan roh kuduh, sembah angkat suaramu, sembah. Terima kasih. Sempat jiwaku pasti tenang bersama. Rohmu yang hidup menuhiku mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup penuhiku mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kau buka hati, tujamanmu. Berseramanmu berseramanmu dihadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di alih seluruh hidupku. Di alih seluruh hidupku. Di alih seluruh hidupku di atarmu. Di alih seluruh hidupku di atarmu. Di alih seluruh hidupku. Buka hatimu dan terima jamahan Bapak Berserah penuh di hadiratnya Kau ambil alis nungu hidupku Di altarmu ku menyembahmu Udah lama semu Ku sembah Ku sembah selamanya Ku sembah selamanya Dalam segala perkara Kasih setiapmu untuk selama-lamanya Kami sembah Kami sembah Kami sembah Ini hidupku Bapak Ini hidupku Terima kasih Lawatkan Tuhan Di dalam lama Tuhan Tuhan Amin Shalom saudara Ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace Yang mengatakan Bahwa mengajarkan takut akan Tuhan Berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme Nah hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab Dalam Voice of Pentecost kali ini Kita akan membahas mengenai Takut itu baik Sekalipun terkesan negatif Rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita Dengan adanya rasa takut Sebagai orang percaya Kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita Sebaliknya Orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti Cenderung hidup sembrono dan semau-maunya Orang seperti itu Biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai dua jenis rasa takut Yang pertama, rasa takut yang melemahkan Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua Artinya, orang penakut akan masuk neraka Namun penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani Delos yang berarti kengerian Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini Kuncinya hanya satu Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus Yang kedua, takut akan Tuhan Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi dia Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan dia Dan rindu mengikuti kehendaknya Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya Dalam kitab Masmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar Seperti berzinah dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Natan Raja Daud mengakui dosa-dosanya Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah Karena 1 Yohana 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita Maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri Serta hidup dalam pertobatan setiap hari Jadi jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat Atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa Tentu hal tersebut tidaklah tepat Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita Namun pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru Tetap penting bagi orang percaya Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5 Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu Dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya Jikalau engkau tidak bertobat Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat Karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya Tentu pemahaman tersebut tidak tepat Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat Dalam doa Bapak kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari Dengan berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya Karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati norani sehingga sulit bertobat Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami Silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia Tuhan Yesus memberkati Satu, Pentakosta ketiga adalah pencuraan roh kudus yang dasyat Di zaman now melebih yang terjadi di Asusa Street Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir Sebelum Tuhan Yesus datang kembali Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia Dan bergerak ke bangsa-bangsa Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem Lima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat akung Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali Api, Pentakosta menyalakan Api, Pentakosta menyalakan Api, 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 Api Pentakosta ketiga Salam Miracle Yesus Kristus adalah masternya miracle Yesus dikandung, dilahirkan, penuh miracle Bahkan sepanjang pelayanan Yesus membuat banyak miracle muzijat Lumpuh berjalan buta melihat, tuli mendengar, kustah disembuhkan, bahkan mati dibangkitkan Puncak miracle dia mati di kayu salib, dikuburkan, dan bangkit hari ketiga menjadi juru selamat, penepus dosa Dia melipatkan-gadakan miracle dengan memuridkan 12 murid Dan puncaknya-puncak dari miracle dia akan datang menjemput kita Saat rapture pengangkatan, seperti 1 Thessalon 4 dan 16 dan 1 Korintus 15 dan 51 Sementara menunggu puncak-puncaknya miracle itu Kita belajar dalam program miracle service ini Menerima dan menjadi alat muzijatnya Dan pada kesempatan saat ini kita sedang belajar Untuk peneguhan dan peringatan penantian 10 hari Pintah Kusta Kita telah belajar tentang Yesus naik roh rus turun Menunggu kuasa di Yerusalem Sekarang bertekun dalam doa Bertekun dalam doa ini dimulai dengan natsnya di Lukas 24 ayat 46 Kata Yesus kepada murid-muridnya Ada tertulis Mesias harus menerita dan bangkit dari antara orang mati Dan pada hari ketiga setelah bangkit Dia membangkitkan murid-muridnya dengan imannya yang kuat Dan dalam nama Yesus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa Harus disampaikan kepada segala bangsa Mulai dari Yerusalem Kamu adalah saksi kata Tuhan Yesus Dari semuanya ini Dan aku akan mengirimkan kepadamu yang dijanjikan berbagu yaitu roh kudus Tetapi kamu harus tinggal di kota ini Sampai kamu diperlengkapi di kota ini yaitu Yerusalem Dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi Jadi murid-murid tidak boleh tergesa-gesa Terburu-buru pergi Kanda Firman Nanyian berkata Pergi, beritakanlah, pergi Serukanlah, pergi Kabarkanlah, injil kerajaannya Pergi, ku mau di sana Ku mau di sana Waktu trompet bunyi Boleh pergi, pergi Tapi harus tunggu Ku ingin tetap di hadiratmu Menunggu hadirat lawatannya Dan apa yang menarik di dalam kisah Rasul Pasal 1 ayat 10 Ketika mereka sedang menatap ke langit Tiba-tiba dua orang malekat berpakaian putih Memberi peringatan kepada mereka Hai orang Galilea Banyak murid Yerusalem dari Galilea Yaitu Israel Utara Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit Jangan bengong Yesus ini yang terangkat ke surga Meninggalkan kamu Akan datang Kembali dengan cara yang sama Cara yang pertama tentu Yang mengantar kualitas murid Yang menyebut kualitas murid Disahirkan oleh banyak orang Demikian juga Bukan Yesus naik ke surga sendirian Lalu sharing sendirian Harus ada bukti dan saksi Dan ayat 12 di serasul 1 ini Murid-murid mentah hatinya Maka kembali rasu-rasu ke Yerusalem Dari bukit yang disebutkan Bukit Jaitun Yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya Dari Yerusalem Setelah itu mereka tiba di kota Naiklah mereka di ruang atas Tempat mereka menumpang Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus Dan kawan-kawan Mereka bersatu Bukan untuk rapat Bukan merancang demo Bukan untuk melakukan hal-hal Yang bukan-bukan Tetapi Kita sudah mencatat Maka Kembalilah rasu-rasu itu Ke Yerusalem Dan mereka Bertekun Bertekun bersatu dalam Doa Mari kita periksa Siapa saja yang ada di situ Setelah mereka tiba di kota Yerusalem Naiklah mereka ke ruang atas Tempat mereka menumpang Mereka itu ialah Petrus Ada Yohanes, Yakobus Andreas, Filipus Thomas, Bartholimius Matthius, Yakobus Bin Alpheus Dan Simon orang Selot Dan Judas Bin Yakobus Mereka ini Adalah Sebelas murid Utama Nantinya Ada Matthias Menggantikan Judas Artinya lengkap Mereka Semua Bertekun Ini-ini kata Kunci yang penting Tentu mereka Nggak tahu Seperti apa Hari Pentecostal itu Mereka juga Nggak tahu Teknisnya seperti apa Panduannya Nggak ada Handbooknya Nggak ada Yang mereka tahu Mereka Semua Bertekun Tidak separuh Semua bertekun Dan dengan Sehati Dalam doa Ini kuasa yang Dasyat Dua Tawarif 7 Atas namamu disebut Berbalik dari Kejahatan Dan mencari Dan mencari Wajahmu Kami Umatmu Tuhan Atas namamu Disebut Merendahkan diri Berdoa Mencari Wajahmu Tuhan 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 Pasti Mendengar Dari Surga Ini janji 2 Tawarif 7 11 Mereka Semua Bertekun Dengan Sehati Dalam Doa Bersama-sama Wow Dengan Beberapa Perempuan Serta Maria Ibu Yesus Dan Dengan Saudara Saudara Yesus Bagaimana Saya dan Saudara Hari-hari ini Saat menantikan Janji Bapak Ada Beberapa Berkata Pak Ternyata Kami Tidak Mendapatkan Janji Bapak Pak Kami Ternyata Tidak Menerima Mujizat Belum Belum Waktunya Udah Tidak Sabar Padahal Tuhan Tidak pernah Terlalu Cepat Terlalu Terlambat Dia Tepat Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik Walau Kadang Tak Mudah Dimengerti Lewati Cobaan Ku Tetap Percaya Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik Bila Kau Inginkan Sesuatu Terjadi Waktu kita Rindu itu Ingat Waktunya Tuhan Waktu Sudah Saya Memperingati Hari Pentakosta Maka Serta Serta Bersifat Setia Lemah Lembut Juga Penguasaan Diri Itu Itu Buah Roh Dalam Buah Roh Disatukan Jadi Buah Roh Buah Dengan Sembilan Rasa Dan Ini adalah Karakter Yesus Sendiri Yesus Itu Kasih Tepat Yesus Itu Suka Cita Yes Dan Seterusnya Sampai Penguasaan Diri Yesus Disalipkan Tidak Membalas Hanya Berdoa Ampuni Mereka Ini Teladan Yang Sempurna Sebelum Kita Akan Memasuki Rema Hari Ketiga Nanti Kita Akan Menangkap Yang Namanya Menanti Janji Bapak Maka Saya Ajak Bapak Sudara Untuk Mendalami Apa Saja Contoh Orang-orang Yang Bertekun Dalam Doa Sehingga Mereka Menerima Janji Yang Luar Biasa Saya Mulai Dari Sadrah Mesa Abed Niko Waktu Sadrah Mesa Abed Niko Ditawan Di Babel Mereka Diharuskan Menyembah Patung Nebukad Nezad Mereka Menolak Dan mereka Berkata Begini Sekalipun Allah Kami Tidak Sanggup Menolong Kami Kami Tertekun Berdoa Hanya Menyembah Kepada Yahweh Arah Israel Dapur Api Dinyalakan Lebih Panas Bahkan Yang Melemparkan Sadrah Mesa Abed Niko Terbakar Hangus Tapi Kita Suci Mencatat Ada Satu Orang Pribadi Yaitu Yesus Sendiri Masuk Di Dapur Api Dan Menolong Mereka Tidak Terbakar Sehingga Akhirnya Nebukad Dan Sebelum Kata Singanya diam, bahkan dikatakan Gua singa dirulah menjadi Gua malekat Mungkin singanya ompong pak Enggak, begitu Daniel Diangkat, yang memfitnah Daniel Dilepar, dimakan dengan sesama Hudes Orang-orang yang berdoa Abraham berdoa Musa berdoa Joshua berdoa, Daud berdoa Para pahlawan-pahlawan Iwan berdoa Ingat, waktu kita bertekun Bertekun dalam doa Ada yang menarik disini Semua orang sulit Mempraktekan ini Mereka semua Bertekun Bertekun itu artinya Tidak menyerah dengan Dalam keadaan apapun Mau kelihatannya yang tidak dijawab Belum ada tanda-tanda jawaban Tetap bertekun Apapun terjadi Apapun yang terjadi Di dalam hidupku ini Selalu ku berkata Tuhan Yesus baik Dalam segala hal yang terjadi Tetap ku berkata Tuhan Yesus baik Mari kita sembah dia Sembah dia Karena dia baik Bertekun dalam keadaan apapun Bertahan Dengan sehati Berarti tanpa ada Percecokan Dalam doa bersama Bukan rapat bersama Bukan nego bersama Apalagi demo bersama Bukan Dan Waktu mereka tekun Lokal ini Dan itu Tuhan dikenapi Bapak Ibu Saudara Saya percaya Terkenang saat kita bertekun Seperti Sadra Mesa Abed Niko Seperti Danieh Seperti Musa Seperti Abraham Seperti Daud Kita digoda untuk Tidak Bertahan Ya sudah lah Saya punya pengalaman Waktu saya menerima Panggilan Untuk Menjadi hamba Tuhan Sepenuh waktu Lulus SMA Saya bertekad Sekolah Alkitab Bapak saya gak izinkan Bapak saya berkata Kamu memang tidak nakal Seperti abang-abangmu Tapi kamu juga gak boleh Sekolah Alkitab Tiga orang adikmu Siapa yang bantu Saya pilih kerja Di Departemen Keuangan Pegai Negeri Dan saya bantu adik saya Tiga dari adik saya Dua jadi pendeta Satu jadi pendoa Selesai sekolah Alkitab Saya berima janji lagi Saya harus pensiun Dari Pegai Negeri Tanpa pensiun Karena Pensiun muda Lima tahun Harusnya sepuluh tahun Sudah dapat pensiun Buat saya No problem Tapi Tuhan pelihara saya Lulus kuliah Merintis gereja Tuhan Di Jogja Mulai dari satu keluarga Dua keluarga Tuhan sertai Bahkan saat Mau menikah Mengalami tantangan Yang tidak mudah Tuhan sertai Semua itu melatih Untuk kita Tekun 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 Dengan sehati Saya pernah punya pengalaman Tidak dapat visa ke Amerika Tidak dapat visa ke Australia Akhirnya dapat Bahkan berkali-kali dapat Multiple Multiply Persoalannya sekarang hari ini adalah Kalau kau belum menerima pengenapan janji itu Karena Kisahmu belum ending Masih OTW Episode masih jalan Kujiannya berkata begini Kau lah Tuhan Yang berjanji Tak sekalipun kau ingkari Kesetiaanmu Sungguh terbukti Di sepanjang hidupku Selamanya Ku kan setia Melayani Mengasihimu Tidak ada Tuhan Sepertimu Yesus Kau lah Ku yang setia Kesetiaannya dia Tidak terukur Anak yang hilang Diterima apa adanya Thomas yang tidak percaya Akan kebangkitannya Diterima Silahkan Thomas Waktu Thomas berutur Berkata Ya Tuhan Allah ku Yesus berkata Kamu percaya Karena melihat Tapi berbagilah mereka Yang tidak melihat Tapi percaya Kepada Petrus yang menyangka Yesus dengan setia Menerima dan membangkitkannya Kepada murid-muridnya Yang lari tunggal Yang dipulihkannya Hari ini Saya dan saudara Jangan lagi lari Dari rencananya Rencana sendiri kita Bisa gagal Setelah Yesus mati Petrus dan tujuh murid utamanya Meninggalkan menjala jiwa Menjala ikan Sepanjang malam Sampai pagi Menjelang siang Tidak dapat ikan Sudah tahu Kita itu Zero 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 Tuhan itu satu Anda tanpa Tuhan Ya nol Wah saya bukan zero Pak saya zero Zero Sama Tuhan Seratus Anda Jangan tinggalkan Tuhan Bertekun Dengan sehati Artinya Anda tidak terpecah Atau memecah Suami istri harus sehati Keluarga harus sehati Bos dan anak buah sehati Partner bisnis sehati Teman-teman pelayanan di gereja Tuhan sehati Bersama-sama Dalam doa Bersama-sama Dalam menentikan janji Bapak Janjimu seperti fajar pagi hari Wow Yang tiada pernah terlambat bersinar Janjimu seperti sungai yang mengalir Dan betapa dalam Kasihmu Satana terpuruk dan berkata Gatika ku hadapi Kehidupan ini jalan mana yang Harus ku pilih Ku tahu ku tak mampu Ku tahu ku tak sanggup Hanya kau Tuhan tempat jawabanku Aku pun tahu Ku tak pernah sendiri Sebab engkau Tuhan Yang menggendongku Tanganmu membeleku Cintamu memuaskanku Kau membawaku ke tempat yang tinggi Keren banget Waktu anda sedang menanti janji Tuhan Bertekun Anda naikkan pujian yang semangat Jangan lagunya lagu melo Tuhan masih kakau Mau mendengar doaku Walau Tidak bisa Nyanyikan pujian pengharapan Jangan lagu putus asa Banyak perkara Yang tak dapat ku mengerti Waduh Susu anda berkata dengan iman Mulai berjanji Terima kasih Tuhan Janjimu seperti fajar pagi hari Pagi tidak pernah terlambat Fajar tidak pernah terlambat Yang tiada pernah terlambat Bersinar Cintamu seperti sungai yang mengalir Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Bapak-Ibu tahu Waktu mereka di loteng Yerusalem Mereka berdoa bertekun Orang lain tidak anggap Ah siapalah mereka Dianggap sumak Adilan baru Tetapi setelah roh kudus turun Sejarah berubah Petrus berkata Emas dan perak Tidak betapunya Dalam nama Yesus yang betapunya Lumpuh jalan Buta melihat Tuli mendengar Mati dihidupkan Berubah sejarah Yerusalem Waktu mereka mencoba meninggikan Petrus dan Rasul Tidak-tidak kami juga manusia biasa Perwira Cornelius diselamatkan Bahkan beberapa Pemimpin agama ikut Lalu pemimpin diam-diam Bahkan ini dibitarkan ke seluruh pelosok dunia Melalui makroninya Eropa Waktu itu Saya hari ini Baru Baru Kelihatan doanya dijawab Sudah stop Doanya belum digerapi Sudah stop Padahal kunci doa menurut Yaakobus Pasal 5 Ayat 16 Elia adalah manusia biasa Sama seperti kita Ya Dikatakan Ayat 16 Doa orang benar Bila dengan yakin Didoakan Besar kuasanya Jadi selama 10 hari Mereka bertekun dan Mereka juga periksa diri Apa yang salah Apa yang keliru Apa yang tidak berkenan Ini penting Bukan Anda doa berhari-hari Tapi bongong Dapetnya apa Nggak dapat apa-apa Yaudah sama aja Periksa diri Evalasi diri Yaakobus 5 16 Doa orang benar Bila dengan yakin Didoakan Besar kuasanya Mereka bertekun Dalam doa Sehati Bersama-sama Dan mereka Meminta Tuhan membenarkan Dan mereka Meyakinkan dirinya Dan yang dahsyat Tuhan menjawab doanya Besar kuasanya Elia adalah manusia Biasa sama seperti kita Tapi dia sungguh-sungguh berdoa Yang membedakan Adalah Dia sungguh-sungguh berdoa Karena itu Untuk Anda menanti Dalam peringatan Atau penantian Penjuruhan roh kudus Anda harus setia Tekun Memperkatakan dengan iman Bisa terima Berkaitan roh kudus Bisa terima Kanuni roh kudus Bisa menerima Buah-buah roh Kuncinya Elia Berdoa Martin Luther berkata Yang penting pertama adalah Doa Kedua Doa Ketiga Doa Doa Mengubah Segalanya Doa Menutup Banyak Dosa Mari kita Saling Mengasihi Saling Memberi Saling Mengampuni Mungkin Anda Saling terbaring Di ranjang rumah sakit Dan seolah-olah Tidak sembuh Bisa sembuh Daripada Anda putus asa Lalu Anda Error Bertekunlah dalam doa Naikkan pujian syukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan ku naikkan syukur Tuhan ku naikkan syukur Padamu Segala pujian Syukur Bagimu Syukur Selalu bersyukur 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 Bukan sustu ngomer Komplain Bahkan Sadrach Meshab Berani berkata Sekalipun Tuhan Ala Yahweh Ala Israel Tidak sanggup Menolong kami Kami tetap Tidak menyembah Berhala Nebukad Nesar Yang hanya Merupah patung Saja Bertekun Kata kuncinya Dengan Sehati Dalam doa Dan waktu Elia berdoa Elia bukan melawan Belasan orang 450 Nabi Pasuh Asitoret Baal Dan kawan-kawannya Mereka menoreh Noreh Dan berseru Baal Baal Dan baalnya Lagi cuti Tetapi Elia memanggil Tuhan alahnya Turunlah api Dari surga Menyambah Dan Nabi itu Diselesaikan Dengan seksama Sebelum kita berdoa Mari kita Jujur Sudahkah Sudah bertekun Dengan Sehati Dalam doa Bersama-sama Menantikan Janji Bapak Bukan hanya Janji pencurahan Kudus Janji Persembuhan Janji Mujizat Janji Penyataan Tuhan Mari kita berdoa Ampuni dosa Dan pelanggaran kami Kami menjadikan Isu Juru Selamat Dan Tuhan kami Yang sakit Kami siap menerima Kesembuhan Kemulihan Dan lawatan Allah Apapun Iman dan agama kami Kami bertobat Menjadikan Isu Juru Selamat Dan Tuhan kami Karena Isu Jalan Kebenaran Dan hidup Kami dan Seus rumah Kami diselamatkan Berkat Allah Bapak Yesus Krisus dan Ruh Kudus Mulai hari ini Sampai selama-lamanya Sampai rapture Sampai selama-lamanya Amin Kita akan jumpa Di Rema Topik berikutnya Yaitu Menanti Janji Bapak Wow Sampai jumpa Salam Miracle Deklarasi Iman Masmur 91 Dalam Lindungan Allah Orang yang duduk Dalam Lindungan Yang Maha Tinggi Dan Bermalam Dalam Naungan Yang Maha Kuasa Akan Berkata Kepada Tuhan Tempat Perlindungan Ku Dan Kupu Pertahan Ku Allah Ku Yang Ku Percayai Sungguh Dia lah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau Di bawah sayapnya engkau akan berlindung Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap kedasatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu rebah di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang pasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduanmu Malah petaka tidak akan menimpa kamu Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malekat-malekatnya akan diperintahkannya Kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular terdung akan kolangkai Engkau akan menginja anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia Dan akan ku perlihatkan Kepadanya Keselamatan Daripadaku Masmur 91 Dalam lindungan alam Bapak surgawi Yesus Kristus dan Roh Kudus Orang yang duduk Dalam lindungan Yang maha tinggi Yang maha tinggi Dan bermalam Dalam naungan Yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku Dan kubuk bertahananku Alaku Yang ku percayai Sungguh dialah Yang akan melepaskan engkau Dari cerat penangka burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan depannya Dia akan menudungi engkau Di bawah sayangnya Engkau akan berlindung Kesetiaannya Ialah perisai Dan pakar tembok Engkau tak usah Tahu Terhadap kedasyata Malam Terhadap panah Yang terbang Di waktu siap Terhadap penyakit sampar Yang berjalan di dalam gelam Terhadap penyakit menular Yang mengamung Di waktu petang Walau sedihku Orang terbagi sisi Dan sepuluh hidup Di sebelah tanahmu Tetap itu tidak akan Penimpamu Engkau hanya Menontonnya Dengan Matamu sedih Dan melihat Membalasai terhadap orang-orang Pasir Sebab Tuhan Ialah tempat Berlindunganmu Berlindunganmu Yang mahasis Telah kau buat Tempat peneruanmu Malapetaka Tidak akan Tidak akan Menimpamu Terhadap Dan ku lelah Tidak akan Menimpamu Kepada tempat Kepada tempat Tidak akan Tidak akan Kepatamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menata engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan berantuk kepada batu Singa dan ular teduh akan balang air Engkau akan meninjam aslinya dan ular langkah Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai ia Dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyamkan dia Dan akan ku perlihatkan kepadanya Keselamatan Keselamatan Dari padaku Amin Dari padaku Dari padaku Dari padaku Dari padaku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati